Kali ini tetangga gue sangat spesial dan dia adalah seorang living legend yang sudah berkarir lebih dari 50 tahun di dunia perfilman dan meraih 7 piala citra. Ini dia Om Slamet Raharjo. Di sini Om Slamet bercerita tentang pengalaman dan nilai hidup yang membentuk dirinya seperti sekarang ini. Dan Om Slamet juga bercerita tentang arti nama Slamet Raharjo sebenarnya dan bagaimana pernah hampir dirubah oleh seorang teguh karya. Episode kali ini akan sangat spesial karena di sini gue belajar tentang filosofi hidup yang diberikan oleh Om Slamet selama hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu bersama saya Daniel Mananta. Dan seperti biasa saya pengen ngajak kalian untuk ikutan bantuin kita, support kita, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe atau kalian bisa ngasih super thanks yang ada di situ. Atau kalian juga bisa membeli official merchandise dari Daniel Mananta Network. Dan ini udah ada QR code yang ada di sini dan kalian tinggal langsung klik aja dan akan mengarahkan kalian ke toko online yang mungkin favoritnya kalian dan langsung search DMN official merch. Nah di situ kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita untuk memakai merchandise-merchandise official dari kita. Anyway tanpa berlama-lama lagi ini dia tetangga yang sangat luar biasa, yang sangat gue hormati. Om Selamat Teraharjo. Om terima kasih Om udah mau datang ke sini Om. Terima kasih kembali tetanggaku. Ya, saya suka. Biasanya nih Om karena kita lagi udah buka puasa juga gitu ya Om. Biasanya nih kalau misalnya saya ada teman-teman muslim gitu yang lagi bertetangga, lagi datang ke rumah, itu saya pasti suguhin teh. Dan ini saya pengen ngasih Om Selamat. Wah ini kehormatan ini. Silahkan. Terima kasih Tuhan pemberian ini untuk memutus puasa. Yes. Dan puasa saya lancar. Amin. Hari ini. Oke ya. Jadi ini agak manis Om karena saya tadi barusan ngasih sari wangi yang kurma dan madu Om. Jadi pas banget buat buka gitu kan jadi emang nikmat. Terbukti menyehatkan ya. Menyehatkan juga gitu kan. Oke. Om saya pengen mengenal Om lebih dekat lagi secara personal Om dan tadi kita ada ngobrol-ngobrol sedikit tapi yang menarik adalah ternyata nama Selamat Raharjo itu hampir saja pernah diganti sama seorang Teguh Karya ya. Kayak waduh saya kaget juga sih. Tuh boleh ceketan dikit gak. Ini baru dengar nih pertama kali nih namanya. Oke ya begini deh. Arti Selamat Raharjo sendiri itu sebenarnya apa? Ya saya lahir ketika ayah saya masih di hutan jadi komandan gerilya. Wow. Dan saya lahir tanpa ayah karena di luar kan lagi berperang lah. Lagi berjuang ya. Ya lalu bapak saya baru tahu setelah tiga minggu. Jangan setelah itu anak muda lahir itu. Hah? Apa laki-laki perempuan? Laki? Selamat gak? Selamat-selamat. Yaudah namanya selamat aja. Jadi sepanjang itu sebelum ayah saya pulang dari apa? Dari keperangan ya. Ya namaku cuma selamat aja. Oke. Gitu. Kayaknya pulang bapak dan bicara sama ayahnya ditambahin Raharjo. Oh. Jadi nama saya Selamat Raharjo itu diberi oleh ayah dan kakek saya. Hmm. Nah lalu saya tanya. Saya bingung kok nama aku Selamat ya. Tukang beca aku tanya namanya Selamat. Tukang apa Andong Selamat. Tukang Patri Selamat. Tukang Tambalban Selamat. Waduh nama aku kok merakyat sekali ya gitu. Dan adik saya namanya Sugeng Waluyo. Karena dia menjadi orang yang bergerak di bidang pergaulan yang perlu banyak orang. Aku gak tau ada orang namanya Eros Jarot. Ternyata itu Sugeng Waluyo. Oh gitu. Iya. Eros Jarot itu Sugeng Waluyo. Aslinya Sugeng Waluyo. Ya ampun. Asli dari nama Selamat itu bahasa Jawa Ngoko. Oke. Rendah. Rendah oke. Sugeng itu tinggi. Kromo. Raharjo itu Ngoko. Hmm. Waluyo itu Kromo. Wow. Kenapa kelas aku ditaruh di bawah gitu. Iya. Dan dia lebih di atas saya. Ternyata ada rahasianya. Yang di atas itu harus selalu diberikan sedikit peringatan oleh yang di bawah. Wow. Jadi begitulah kami berdua. Hmm. Cuman satu tahun berada. Iya. Dia adalah orang yang spreading. Ya. Tentang ide-ide kita. Hmm. Saya diger. Karena saya menimba air. Mengisi tempayan untuk wudhu. Hmm. Itu terus-terusan tidak boleh pindah. Saya mengambil air. Eros menyiram alaman. Hmm. Kamu diger. Dia spreader. Wow. Itu. Jadi buat saya itu menarik. Filosofinya akhirnya jadi. Jadi itu yang terjadi juga. Ya dulu mah gak ngerti. Iya. Kita gak ngerti. Ngertinya ketika kita udah dewasa. Udah dewasa pastinya. Ya kenapa kok kita. Saya harus nimbah. Dia harus spreader terus ya spreading. Jadi menarik. Wow. Ininya kuncinya satu. Ketika saya mau pergi sekolah SMP. Ada mangga jatuh. Oke. Mangga setengah matang. Waduh enak banget kan. Iya. Mau saya ambil tiba-tiba. Kelomnya. Pak Kiaknya. Kakek saya. Pak Kiaknya Pak Kiai. Iya. Mau ngenai punggung saya. Sakit sekali. Uh. Bah kenapa saya. Kok dipukulnya atau ditimpang. Taruh manganya. Bah. Taruh mangga. Bah. Saya suka. Iya. Kan saya punya andil. Untuk membesarkan bongga ini. Taruh. Itu punya saya bukan punya emang. Wah. Serem banget nih orang tua ini kan. Iya. Saya taruh. Dengan jengkel itu saya berangkat. Hei. Apa mbak. Suka mangga. Suka mbak. Saya kira mau dikasih. Apa dia bilang. Tanam. Tanam. Saya mesti nanam mangga. Mau makan mangga. Wow. Gak ngerti. Terus terang gak ngerti. Kecuali orang tua jahat ya. Tetapi inilah. Saya merasa ketika saya sudah SMA ya. Sudah terlalu banyak bergaul sama orang. Oh rupanya. Hidup itu. Tidak seperti apa yang kita mau. Kadang-kadang hidup juga. Kadang-kadang yang kita gak sukai. Kita harus hadapi. Iya. Rupanya. Peringatan nakan mangga dan ngambil mangga itu. Kalau bukan milikmu. Gak usah diambil dong. Dan diajarkan proses juga. Dengan menanam mangga. Nah jadi persoalan bagi saya. Ternyata bukan boleh ambil atau gak boleh ambil. Kalau kamu berani menuai. Kamu harus berani bertanam. Wow. Wow. Nah itu saya sama Eros. Terlalu dikelilingi oleh kalimat-kalimat seperti itu. Pertanyaan yang susah dijawab oleh anak kecil. Ya. Kakek saya tuh. Orang mau belajar ngaji. Orang mau apa. Ya seperti Kiai lah ya. Ya. Tapi kok. Saya cuman sebentar ya. Saya cuman di Strada, di Vincentius, di Polonia. Saya dimasukin ke sekolah katolik. Kan bingung saya. Malah adik-adik saya. Yang lain tuh di Karnisius. Katolik juga ya. Gak paham. Betul-betul gak paham sama orang tua satu ini. Akhirnya saya baru bisa menyadari juga ketika saya SMA ya. Kenapa? Waktu kecil saya pinter lah nyorek-nyorek gitu. Saya selalu kalau Pascah dan Natal di sekolah. Saya gambar Yesus saya yang bikin. Gak tau di bagus apa enggak saya gak tau lah. Ada gambaran anak kelas satu ya. Ya. Terus. Romo bilang begini pastor. Selamat duduk. Yesus itu orang suci. Mesti ada holo. Ada kuning-kuningnya. Ada sinar-sinar. Kasih kuning-kuningnya. Ya. Belum gak mau lah. Masa ada orang jalan-jalan pake petromak gitu. Ya kan? Ya. Ya. Bukan. Itu bukan petromak. Selamat. Nanti kalau sudah besar. Kalau sudah dewasa. Kamu pasti tau maksudnya. Hmm. Enggak ngerti lah. Saya enggak ngerti. Enggak. Dengar dulu. Nanti kalau udah besar. Kamu harus jadi terang dunia. Oh wow. Mana aku tau. Wow. Aku terlalu dibombardir. Ya. Dengan hal-hal yang bukan omongan anak kecil. Hmm. Hmm. Sehingga ketika saya berkembang. Saya lari kepada hal-hal. Dan selalu tanya kepada mama itu. Beyond everything. Hmm. Apa di balik makna itu? Ya. Datanglah saya diajak ke museum sama mama. Saya nonton wayang. Hmm. Aneh ini. Ada boneka tipis. Tangannya lebih panjang. Sampai ke lutut. Ya. Ya. Semua simbolik. Ya. Karena dia bukan manusia. Dia pembawa pesan-pesan di atas manusia. Oh my God. Jadi saya itu betul-betul bingung. Ya kan. Berhadapan dengan teman-teman saya. Yang low gue gitu segala macam kan. Ya. Akhirnya capek saya selama masa kecil. Hmm. Karena saya tidak punya sahabat. Hmm. Bapak saya tentara. Hmm. 6 bulan pindah. Hmm. 5 bulan pindah. Tidak sampai 1 tahun pindah. Bagaimana saya punya teman. Ya. Akhirnya saya putuskan. Ini urayan saya yang awal, yang terakhirnya. Hmm. Aku mau ke Jogja. Oke. Aku mau ikut kakek. Ikut bapak capek saya. Pindah-pindah melulu. Ya. Akhirnya. Umur saya 11 tahun. Hmm. Saya ingat betul. 1.9.60. Saya di Jogja. Hmm. Masuk SMP. Mampus. Aku gak tau. Di Jogja ternyata bahasa Indonesia bahasa kedua. Bahasa Jawa bahasa pertama. Bahasa Jawa. Aku gak ngerti ngomong apa orang-orang ini. Ya. Tapi yang saya catat. Anak-anak Jawa itu. Selalu mengucapkan empat kata. Yang saya catat betul. Habis ini kita ngalor ya. Oh rasa kita ngidul. Kudung netan. Woy ooy naeng ulon. Ini apa? Lor kidul wetan kulon itu artinya apa? Selalu diucapkan oleh mereka. Aku tanya sama seseorang. Teman saya. Itu lor kidul wetan kulon itu apa sih? Mata angin. Apa hubungan? Mata angin. Timur, barat, utara, selatan. Iya. Asal tau lah. Gak bawa kompas bilang. Utara, selatan mana lo tau. Ya. Nah ternyata. Setelah satu tahun. Dan satu tahun setengah lah di Jogja. Saya baru tau bahwa. Ada sabuk filosofi Jogja. Manusia itu. Harus jelas. Mata angin dirinya. Dimensi yourself. Kalau anak Jakarta. Ntar kita kanan ya. Ntar gitu gak ya. Ntar kiri aja. Gak usah. Maju terus ya. Kadang-kadang mundur lah. Lalu guru-guru saya dan orang-orang tua saya bilang. Di utara juga ada kanan. Ada kiri. Wow. Di timur juga ada kanan. Ada kiri. Betul. Rugi-ruginya manusia. Ketika dia kehilangan dimensi dirinya. Karena tidak mengenal mata angin miliknya. Nah itu. Ini pembukaan saya. Saya itu ya begini jadi. Kadang-kadang hampir-hampir saya kehilangan masa kecil saya. Gak terlalu serius. Om selamat. Ini permulaan yang indah sekali. Asli. Bukan yang indah. Terus-terus bingung juga. Saya ngerasa banyak banget mesej atau nilai-nilai. Dalam. Belum nyampe 10 menit nih kayak ya. Tapi udah banyak banget yang saya bisa rekam gitu. Iya. Ini. Puitis banget. Sampai ke hati saya banget gitu. Dan. Dan saya ngerti sih kenapa setiap kali om selamat acting gitu ya. Bener-bener. Yang nyampe mungkin kata-katanya kita udah lupa. Tapi yang kita dapatkan di hati kita. Iya. Rasanya seperti apa. Dan itu rasa gitu. Jadi. Ketika om selamat ngomong pun juga. Yang saya cicipi adalah rasa yang ada di hati saya sih om. Oke jadi. Keselamat. Harus selamat. Iya. Dan. Makmur. Makmur. Oke. Kenapa mau diganti sama Teguh Karya? Karena dia gelisah. Iya. Mas sebentar lagi kamu populer. Kamu kan jadi bintang film terkenal. Iya. Mana ada bintang film namanya Selamat Raja. Itu nama Lura. Itu nama Camat. Gitu. Jadi ya maaf kalau saya tiba-tiba anak Z bilang. Oh ini om kolot ya. Gen Z. Anak Gen Z gitu. Kayaknya. Iya gen Z. Aduh. Gitu-gitu dipikirin apaan sih. Iya. Dia ngomong. Plok-plok-plok-plok. Waduh. Oh tau. Saya Bapak kolot. Kamu bung nyolot. Bercanda ini tuh gak tahan saya gitu ya. Bersambung. Mersambung. Baik. Baik. Terima kasih.